Anda kembali menjaksikan kabar hari ini. Ratusan warga yang berunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian setelah tuntutan mereka tidak ditanggapi perusahaan sawit di Kecamatan Seruian Tengah, Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah. Sambil membawa senjata tajam dan benda keras lainnya, ratusan warga ini mengamuk dengan merusak sebuah kantor perusahaan sawit di Kecamatan Seruian Tengah, Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah. Walau mendapat tembakan peringatan ke udara dari aparat yang berjaga, namun warga tidak bergeming dan terus melakukan aksi anarkisnya. Sejumlah mobil termasuk mobil Kapolres Seruian pun menjadi korban kemarahan warga. Warga marah karena tuntutan mereka terkait 20% lahan plasma sebagai hak warga, tidak mendapat tanggapan dari Bupati dan juga perusahaan sawit di Kecamatan Seruian Tengah tersebut. Sementara dari hasil laporan yang ambil terima, bahwa ada dua permintaan atau tuntutan dari masyarakat itu. Yang pertama, yang pertama ingin ketemu dengan Bupati setempat, Bupati Seruian dan SKPD yang ditempat. Kemudian yang kedua adalah meminta 20% plasma. Intinya dari pihak perusahaan belum bisa menanggupi atas permintaan ututan tersebut. Dan dari pihak Pempot sendiri tidak ada hadir di sana untuk menyampaikan bagaimana mekanisme aturan yang berkacan dengan plasma, sehingga masyarakat merasa tidak puas. Kini kondisi di lokasi perusahaan sawit di Kecamatan Seruian Tengah tersebut telah kondusif dengan penjagaan aparat kepolisian. Sementara Pemkap Seruian bersama Forkopimda langsung melakukan terapat terkait tuntutan warga agar kericuhan tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, Agung Suprianto, TV One, mengabarkan.